Hidup seperti roda yang berputar, kadang kita berada di atas, kadang juga kita berada di bawah Namun si yogianya pada saat ujian dan cobaan datang menghampiri dalam kehidupan kita Insya Allah, Allah juga pasti memberikan solusinya di dalam Halo, Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube aku Reni Marlina Oke guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait ujian dan cobaan adalah tanda kecintaan Allah SWT kepada umatnya Mengapa demikian? Hidup itu bagaikan roda yang berputar, kadang kita berada di atas, kadang juga kita berada di bawah Pada saat ujian dan cobaan datang menghampiri dalam kehidupan kita Tentunya itu adalah salah satu tanda kecintaan Allah SWT kepada umatnya yang sedang di ujian Iwa filah yang dirahmati Allah SWT atau rekan-rekan atau teman-temanku sekalian Pada saat kita dihadapkan dengan musibah ataupun cobaan dari Allah Ingatlah bahwasannya Allah menerunkan ujian dan cobaan Tentu juga Allah memberikan solusi di dalamnya Solusi yang Allah berikan pada umumnya sesuai dengan kesanggupan umatnya itu sendiri Hal ini sedada dengan Al-Quran-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 Dari ayat tersebut kita dapat mengambil makna bahwasannya Allah menerunkan ujian dan cobaan kepada umatnya itu sesuai kesanggupannya Sesuai dengan kesanggupan umatnya Hal yang harus kita lakukan pada saat kita dihadapkan dengan musibah ataupun ujian dari Allah SWT Yang pertama adalah senantiasa hadapi musibah dan cobaan tersebut dengan penuh keikhlasan Kemudian yang kedua adalah senantiasa bertawakal kepada Allah SWT Tawakal dalam hal ini jangan menyandarkan diri selain kepada Allah SWT Kemudian bertawakal dalam hal ini juga berikhtiarlah yang lebih banyak manfaatnya dibanding mudorotnya Kemudian bertawakal disini juga berserah diri dengan sepenuhnya Dari awal ujian itu datang dalam hidup kita sampai akhir Sampai telah diberhentikannya ujian ataupun cobaan dalam kehidupan kita Sehingga senantiasa kita akan selalu merasa bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita semua Mungkin dari saya cukup sekian Wabila hitapikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax